Terima kasih Nah, dia juga sama, salah satu dari produser program MTA Seperti biasa, saya, Abdul Hamid Ahmad, akan memandu perjalanan ini dan ditemani oleh dua orang kru Yaitu Fadli Mubarak dan Sadar Hak sebagai kameramen Perjalanan dimulai dari kedatangan Iwan dan Rijal yang mengajak saya untuk berlibur Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Baik, sehat, sehat Jal, gimana Jal? Sehat Jal? Sehat Tadi ngapain ya? Santai ngopi lah Tadi ngajakin Rijal pengen jalanin Jalan-jalan ya? Nah, pas banget tadi lewat Nah, mau ngajakin Gue sih ada tempat rekomendasi, cuman gue juga belum pernah kesana sih, curug Jadi, disana konsepnya camping ceria, terus ada curug juga Wah, pas banget Kita pengen ke alam-alam Pengen banget kesana Boleh gak kita kesana? Ayo, sekarang yuk Gampang, tinggal kita cari di map aja Oh, oke Boleh ngopi dulu gak? Boleh, boleh Boleh, nanti udah Kita ngopi dulu Oke, repotin Repotin jadinya Santai ya, hari Kurang pagi-pagi juga Sambil ngopi kan enak deh Kopi susu ya kan? Udah gitu udah raya sejuk lagi Terus Pak, anget Cobain ya Ini tuang sedih ya Dapat kebanyakan taut foodi kita Aduh, ngayari dulu nih Kasih-kasih Curug terdekat aja carinya Boleh Yang penting kita alam-alam aja Karena Kita stress release lah Iya, aktivitas Aktivitas ya Di kerjaan ya Oh, ini ada nih Curug Ciampaya Di mana tuh, deket gak? Ciampaya deket sih 2 jam, 3 jaman lah Bagus sih tapi nih Mau kesana nih? Boleh? Boleh Tidak sebelum kita kesana Kita sabar dulu Assalamualaikum, Sobat Traveler Kembali lagi bersama kita Di program MTA Traveler Nah, hari ini Kita akan menuju objek wisata Yang menurut kita sih Bisa manifest lagi nih Jadi daripada penasaran Ikuti kita terus nih Yuk Kita best-best dulu Setelah ini Kita belanja buat perlengkapan makan Langsung kita ke lokasi Siap Yuk Setelah berdiskusi tentang Dimana lokasi yang akan kita tuju Kami langsung mempersiapkan Perlengkapan berkemah Setelah itu kami pun berangkat Ayo kita berangkat dulu Sebelum ke lokasi Kami membeli bahan makanan Untuk berkemah nanti Setelah semuanya selesai Kami pun melanjutkan perjalanan Lokasinya tidak terlalu jauh Sehingga kami pun sudah memasuki Kabupaten Bogor Desa Tenjolaya Dimana desa tersebut Dikelilingi persawahan Bukit Dan pegunungan Kami pun sampai di lokasi Itu sudah sampai nih Di desa Tenjolaya Kabupaten Bogor Barat Sekarang kita mau ketemu Sama salah satu pengelolanya Yuk Lalu menurunkan perlengkapan Dan mulai melanjutkan perjalanan Dengan berjalan kaki Jalur yang dilalui sangat menanjang Sehingga kami pun sangat kelelahan Apalagi dengan pelengkapan Yang tidak sedikit Belum Belum seperapat jalan Udah lumayan capeknya Belum apa-apa Udah capek Ingat 20 menit Salah satu pengelolanya 20 menit Kemungkinan jalan begini kali Kalau rata sih masih enak Lanjut lagi Lanjut lagi Sekarang udah jam 10 12 11 10 Udah kurang Ayo lah Terlihat jalan sudah sedikit rata Kami kira sudah sampai Ternyata baru sampai Di tempat parkir motor Karena di tempat parkir Ada tempat duduk Kami pun beristirahat Sejenak di tempat tersebut Merasa stamina sudah semakin membaik Saya dan Rijal melanjutkan perjalanan Dan tidak disangka Kami sudah memasuki hutan Dengan udara yang sangat segar Tidak lama kemudian Yang lain pun menyusul Ini saya sudah minta tempat Enggak Ini Sinyal X Sinyal X Ini dia Telepon nih Oh sinyal Kita sampai juga nih Ke lokasi campgroundnya Curug Ciampea Lumayan banget Tadi kita naik ke sini kan Sekitar 2 menit 15 menit lah Tapi itu nanjak banget Nanjak banget Sekarang kita sudah sampai Kita bakal pasang tenda Hemok Terus kita istirahat Nanti kita bakal ngobrol Sama salah satu pengelolanya Oke Jangan kemana-mana Tonton terus MTA Traveler Yuk Guys Area di tempat kami Mendidikan tenda Sudah disiapkan oleh pengelola Dan mendapatkan tempat yang bagus Untuk berkemah Seperti apa ini Jangan gini Ini udah warnanya Terus kalah ini Halo Tahan dulu Tadi di bawah ada warung Push Push Pat Diket disini bisa gak? Iya Saya dorong Saya dorong Tiba-tiba hujan turun dengan jelas Oke sahabat traveler Sekarang kita sudah Masang tenda Sudah siap-siap semuanya Tapi keadaan keluar lagi hujan Nah sekarang Bang Abdul Dan Bang Iwan Sedang di luar Mungkin sedang berteduh Tadi habis masukin mobil Kita tunggu aja mereka sambil makan-makan Siang itu Rizal Fadli dan Sadar sudah lapar Dan memang sudah masuk jam makan siang Untuk mengganjal rasa lapar Mereka makan roti dengan keripik Saya dan Iwan tiba di lokasi Kami pun melanjutkan memasak makan siang Kali ini Fadli yang memasak Hujan mulai reda Datanglah beberapa pengunjung Tidak disangka Di area kem Curu Ciampea ini Sangat ramai Mungkin ini karena akhir pekan Para pengunjung pun mulai mendirikan tenda Dengan diselimuti kabut yang mulai menyebar ke area kemah kami Hari sudah gelap Kami pun menyiapkan makan malam dengan Rizal Rizal yang memasak Selamat pagi Saya berjalan-jalan sebentar menikmati udara pagi yang sangat segar Setelah berjalan sebentar Saya kembali ke tenda untuk menyiapkan sarapan Selamat pagi Selamat pagi Rizal Gimana nih? Wah enak sih, nyinyak Dari malam ini enak nyak-nyak Nyinyak Tapi tadi jam berapa ya? Jam 2, jam 3 Sempat bangun gara-gara ternyata Di belakang-belakang kita tuh udah ada Kamu lagi nih yang datang Makin rame ya? Makin rame banget Kita sambil ngobrol sambil sarapan ya Sambil ngopi Nanti setelah ini kita gak cuma gini doang nih Nanti kita jalan-jalan lagi tracking Ada apa aja di Curug Ciam Pia ini kita gak tau kan? Berarti kita habis ini kita naik lagi nih ya? Iya, kita naik lagi Bener harus sarapan Sarapan dulu makanya biar kita kuat kan? Jalan, coba jalan, tolong jalan Enggak itu tuh Apa tuh? Buatnya dari tempat lagi Ya, kalau apa Nah, bisa Sosinya udah mulai matang Sambil ini nih, sambil bintu tolong dong Apa tuh? Apa? Sosisnya? Iya Tapi gimana nih? Refresh gak nih? Sangat, sangat refresh banget Cukup lah buat kita yang udah seharian sibuk nih Dalam seminggu gitu ya Dan ketemu weekend kita untuk memilih area-area alam seperti ini Enak banget gitu Dinginnya dapet Hawa hutannya dapet gitu ya Bisa ngerasain embun yang lewat gitu ya Gak kayak di kota ya? Tidak, beda banget Sebener banget pokoknya enak Nah, tapi ini juga bisa jadi pilihan Kalau misalkan temen-temen pengen kesini membutuhkan yang hening gitu ya Bisa mungkin ngambil harinya tuh Weekdays gitu ya Emang sih, kalau weekend mah, tiap objek wisata sih pasti rame Pasti rame Weekdays cuma paling beberapa tenda gitu kan Aku kira kemarin tuh, kemarin yang di bawah-bawah itu aja udah cukup gitu Oh, segini, eh ternyata Soalnya malah kayak klaster ya Jadi rame gitu Tadi malem, orang buat keluarga datang nih Ini, bakar kambing guling Oh iya, malem Iya malem, waktu seru banget Seru, seru Kayak ada acara ya malem itu ya? Iya Maksudnya bawa keluarga kesini gitu masih bisa Iya Ada anak kecil Anak kecil Bener-bener Jadi anak kecil jangan diajak main gadget aja gitu ya? Oh iya bener Tapi bisa diajak alam Alam Edukasi kan buat anak itu juga Betul Eh, tapi untuk dapet informasi tentang disini tuh bisa kemana ya? Sebenernya ada pengelolaannya, Mas Jawa Kemarin kita udah ngontak ke Mas Jawa Cuman mungkin Mas Jawa belum datang Nanti kita ngobrol lah sama dia Oke Ada apa aja ya? Oke Sambil dinikmat ini udah matang Sudah matang ya? Sudah matang ya? Sudah matang ya? Slice chickennya di bawah tuh ada Oh Sambil makan juga Makanan simpel kayak gini tuh kalau di gunung tuh jadi nikmat ya Makan apa juga ya? Kayak cuacanya kali ya? Iya Kayaknya cuacanya Sudah sangat mendukung Tapi mungkin juga buat teman-teman traveler Harus dipersiapkan ya sebelum kesini Jadi enggak lengkap ngakung aja gitu Kayak seperti tenda Tenda Alat masak Dan peralatan lain ya Seperti mungkin ada bawa persediaan air Bahan-bahan makanan Kayak gitu Bahan selimut juga Kalau misalkan Kedinginan Iya kedinginan kan Jadi prepare Kayak gitu Oke Alhamdulillah kita tadi udah sarapan Udah kenyang Kita udah ngopi juga Yes Sekarang kita lanjut nih Oke Salah satu objek wisata yang ada di Curug Campai ini Oke Salah satunya sih Curug sih katanya Cuma kita belum tau nih kayak gimana Makannya kayak gimana Cuma lumayan lah kayaknya 20-30 menit kan Ini juga udah siap lagi Kita siap berangkat Yuk 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 Bangat ya Sebelum berangkat ke Curug Ciampea dan Cipatat Kami bertemu dengan salah satu pengelolanya Yaitu Bang Jawa Oke Sobat Traveler Sebelum kita ke Curug Ciampea dan Curug Cipatat ya Sekarang kita udah ketemu salah satu pengelola nih Bang Jawa Ini Jawa Bang Jawa salah satu pengelola di Curug Ciampea ini Kamu kenal bang Kamu kenal bang Aduh Jadi kita pengen ngobrol nih Untuk memberikan informasi nih ke Sobat Traveler Kita yang bakal wisata ke Curug Ciampea Nah Curug Ciampea ini bang Awalnya nih Gimana sih bang Awal mula Ceritanya nih Bisa dibuka Curug Ciampea nih bang Dari pertama dibuka itu Ya dulu Awal pertama dibuka Curug Ciampea itu di tahun 2017 2017 Itu awal pembukaan Jalur juga masih curang Masih alam Bener-bener berorong Masih Jamah lah Akhirnya kita bikin di tahun 2017 Di tahun 2018 Alhamdulillah kita bikin Neganya Di Koperasi Busti Barokah Nah Sekarang Alhamdulillah di tahun 2021 Udah mulai Rame Udah mulai berkembang Bagaimana orang nih mas Bang Jawa ya Yang mengelola Curug Ciampea ini Kisaran di 20 sampai 30 orang Dari awal Dari 0 sampai sekarang Sekitar Sekarang juga banyak Itu ganti-gantian nih disini Ya kalau yang tugas di gerbang Saya berdua dari awal sampai sekarang Alhamdulillah gak ganti-ganti-ganti Ganti-ganti Paling yang lain itu Tugasnya di Ngecek Curug Di persampahan Atau di Aliran air-air gitu Kayak gitu Seperti pembenahan Pembenahan yang ada di Misata Curug Ciampea Gitu ya Bang Jawa ya Gini Bang nih Ini kan Curug Ciampea ya Eh Ciampea ya Curug Ciampea tuh Yang bisa ngasih nama itu siapa tuh Bang Kenapa jadi Curug Ciampea gitu Jadi gini Curug Ciampea itu Nama Kalinya Itu Kali Ciampea Bang Kali Ciampea Kali Ciampea Ya jadi Dari awal Dari Pala sampai Buntut Itu kan namanya Ciampea Jadi dinamanya Curug Ciampea Jadi curugnya disini Ya curugnya disini Karena dari nenek wayang Dulu juga itu Tetap namanya Curug Ciampea Waktu belum dibuka aja Masa sekitar udah tau Itu ada curug Namanya Curug Ciampea Halirannya itu Haliran Curug Ciampea Oh seperti itu Dulu namanya ya berarti Nah untuk fasilitas ini Sendiri nih yang disediakan oleh Bang Jawa sama temen-temen disini Yang mengelola gitu Ini ada apa aja sih Bang Jawa Ya mungkin dari kamar mandi Mungkin dari peralatan camping Juga dari Menyewakan Sampai tendanya Menyewakan juga disini Jadi kalau Kalau yang mau kesini Nggak bawa apa-apa Bawa baju aja gitu Bawa Tinggal bawa Bagi stick aja Disini menyediakan Bang Jawa nih Untuk kapasitas Di area camp Curug Ciampea ini Berapa sih Untuk kapasitas Yang camp itu Ini kan ada dua lokasi Di tengah-tengah Di Uga Kota Sama di ke Curugnya Nah dari dua lokasi itu Kurang lebih 300 orangan 300 orang ya Itu pernah Ini nggak Lebih nggak Bulan-bulan kemarin Pernah Itu sampai Membeludak Kurang lebih Di atas 400 orangan Itu sampai yang Tempatnya Miring-miring Dipesangin tenda Dan Yang banyak-banyak Rumputnya Yang belum siap Mau nggak mau Di situ Karena Yang ada Nggak cukupi Seperti itu Tapi nih ya Kan bicara soal Kapasitasnya Segitu ya Pernah nggak sih Sesepi-sepinya gitu Pernah Maksudnya kalau hari Minggu Malam hari Sabtu Malam Minggu Sesepi-sepinya Paling kisaran Di 50 orang Itu masuk banyak juga Ya Itu paling sepi Itu udah paling sepi Terus bang Malam kan Semalam saya lihat Ada Kelompok yang Kem juga nih Itu kan Bikin apa sih Kaming guling gitu ya Itu bisa Request gitu Bisa Jadi Gimana tuh Paling gini Kalau untuk Kaming guling Ataupun Ayam bakar Urban catering Apa segala macam Bisa kontak di Instagram DM di Instagram Kalau nggak langsung Kontak WB aja di Instagram ada Itu tertera Nanti dikasih Adapter harganya Dari mulai Kaming guling Ayam bakar Katering Apa segala macam Tersedia disini Barangkali kan Seperti orang-orang kantoran Kan nggak mau dibuat juga Tinggal ngotak aja Disiapin Boking Sekian Kayak semalam Jadi kita siapin Tapi itu harus Jauh-jauh hari Udah Udah Jadi nggak Nggak bisa denakan Jadi gitu Sobat traveler Kayak misalkan Katering kantor Atau misalkan acara keluarga Mau bikin acara nih Tapi pengen disediain semua Sama Bank Jawa Dikontak aja Sama Bank Jawa Mantap Komplit Benar-benar Enak jadinya Kita tinggal kontak ya Tinggal kontak aja Jadi Bank Jawa ini Selain Main Apa Jaga disini Beliau juga Buka Sosmet di Instagram Ada Curug Ciampai ya Jadi Sobat traveler Jangan lupa nanti Cek juga Untuk informasi Atau Mau kontak langsung ke Bank Jawa Ke Instagramnya Curug Ciampai ya Betul Oke cukup Sampai situ Mungkin kita sekarang Mau ke Curug Ciampai ya Sama Curug Ciampai ya Kita Selanjutnya Bang ya Boleh Bang makasih banyak Bang ya Bang ya Ayo Ayo Bang Banyak informasi Yang sudah kami dapatkan Dari Bank Jawa Selesai berbincang Kami langsung bergegas Menuju Curug Ciampai Curug yang dimana Menjadi incaran Para pengunjung Yang ingin berwisata disini Perjalanan kami Sangat menyenangkan Karena ini masih pagi Tugaranya pun Sangat menyegarkan Seru kita tracken balik lagi Ke salah satu spot yang ada disini Banyak juga ya Yang datang ke Curug Ciampai Banyak banget Terlihat 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 Setelah menempuh perjalanan Kurang lebih 20 menit Kami pun sampai Di loket Curug Ciampai Di loket tersebut Kami harus membayar tiket Sekitar 5.500 Nah kita udah sampai nih Jadi disini bukan Curug Ciampai doang Aduh Curug lain Nah makanya penasaran kan nih Ayo kita kesana yuk Ayo kita kesana yuk Ayo kita kesana yuk Ini arahnya agak kerasa nih Inilah Curug Ciampea Karena ini akhir pekan Jadi banyak pengunjung yang datang Sehingga lokasi tersebut Terlihat sangat ramai Di sini bermacam-macam pengunjung menikmati liburannya Ada yang ngefoto Bermain di bawah curug Terjun ke aliran sungai Dan ada juga yang berburu-buru santai Menikmati liburannya Oke sahabat paper Sangat menyenangkan sekali tadi kita menikmati Curug Ciampea Terus curug apa tadi? Patah ya? Cip patah Airnya seger Terus pengunjungnya juga agak rame Gimana Wan? Seru banget Seru banget ya Seru banget asli Dan seger banget airnya Tadi juga beberapa ada pengunjung Terjun ya kan loncat ke sungainya Beberapa juga ada yang Menikmati air terjunnya Foto-foto macem-macem lah Kali setelah ini kita nanti Balik lagi ke tem area Terus kita beres-beres Kita langsung pulang Nah sampai disitu Sobat Traveler untuk episode kali ini Di Curug Ciampea Sampai bertemu lagi di episode berikutnya Masih di program MTA Traveler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!